Intro Ya kembali lagi di Insert Pagi Nah kalau bicara mengenai bulan Ramadhan ini adalah bulan yang penuh berkat Betul, dan ini Hal ini juga dirasakan sama musisi-musisi tanah air nih Banyak yang menciptakan lagu-lagu RRJ dan mereka sukses Ih, keren banget ya memanfaatkan momen Tapi sekaligus juga tentu saja berdakwah melalui lagu yang mereka ciptakan Ada Meligus Loh Betul Ada Rosa Ada Rosa Ada lagi nih, ini band favorit dari Lennon Tan Dan ada Slank Yes, aku kan Slankers Kamu Slankers banget Slankers banget Luar biasa, ini Slank pertama kalinya menciptakan album Religi di tahun 2016 ini Judul albumnya adalah DOA DOA Orang Alim Iya, albumnya itu bagus banget ya DOA Orang Kayak aku gitu alim banget Iya, kelihatan kamu alim banget ya Pemirsa selengkapnya seperti apa Tapi gak jadi sepa jadi dia Kamu alim ya? Alim ya Alim gak? Alim gak? Bulan Ramadhan yang seringkali disebut sebagai bulan seribu berkah Memang seakan tak pernah disiasiakan oleh berbagai pihak dan kalangan untuk merauh berkah Termasuk juga bagi kalangan musisi tanah air Iya, bulan Ramadhan memang menjadi pasar yang menjanjikan untuk para musisi merilis single Religi Maka tak heran, ketika bulan Ramadhan tiba banyak musisi yang beramai-ramai merilis single ataupun album Religi mereka ke pasaran Dari sekian banyak musisi yang ada, Rosa dan Meli Guslo bisa disebut sebagai langganan yang selalu sukses melahirkan single Religi Yang menjadi hits di belantikan musik tanah air meski hingga bulan Ramadhan berakhir Dengan niatan melahirkan karya yang mampu mengetuk hati para pendengarnya untuk menuju kebaikan Lagu-lagu apik pun terlahir dari Rosa dan Meli Guslo Seperti single berjudul Takkan Berpaling Darimu, milik Rosa, serta lagu bertajuk takdir milik Meli Terima kasih telah menonton Melihat kesuksesan dengan sesama musisi dalam merilis single Religi Kru band Sleng pun rupanya tertarik untuk ikut membuat proyek musik Religi Di mana kakak dan kawan-kawan memutuskan untuk merilis album Religi menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini Meski ini merupakan kali pertama mereka merilis album Religi Namun para personal Sleng mengaku jika ini bukanlah karya lagu Religi pertama mereka Ini sebagai jawaban bahwa kita sebenarnya sudah banyak lagu-lagu Religi Ada halal, ada setekang, ada bulan dan lintang Bahkan balikin pun kalau kita memaknai dengan kehidupan yang lebih baik ya itu Religi Jadi ini penegasan Kita setiap tahun selalu kalau bikin lagu itu mencoba untuk pencerahan Ngajak pengemar untuk menjadi satu langkah lebih baik Album terakhir kan Ristat Hati Kita mengajak di bulan kuasa itu untuk meristat hati Ristat hati untuk merenung Hadiah lebarannya kita mulai di saat lebaran dengan berdoa Makanya albumnya di dunia itu Selain ketiga musisi tersebut Kini tercatat ada satu nama lagi yang mulai merambah ke jalur musik Religi Dia adalah musisi sekaligus pencipta lagu senior Eros Cerot Ya pria yang dikenal dengan karya hitsnya Badai Pasti Berlaru tersebut Di Ramadan tahun ini untuk pertama kalinya Merilis sebuah album Religi Yang bertajuk Nabiku Cintaku Meskipun telah menyandang gelar sebagai pencipta lagu handal Namun keputusan Eros Cerot kali ini Yang memberanikan diri untuk meninggalkan zona nyamannya di lagu-lagu bertemakan cinta Karena musik religius tak dipungkiri cukup memberi tantangan dan tekanan tersendiri bagi dirinya Ini apa namanya beban ya Kan kita gak bisa sembarangan gitu ya Mengajak Contohnya kayak gini Waktu salawat Saya dikenal agak sedikit Ada seungsur fusionnya Ada jazznya Ada rocknya gitu ya Saya bilang kepada teman-teman Pada ustaz Kenapa sih kalau mencangkan salatu Selalu sepertinya berat Susah Mendayu-dayu Kenapa gak dengan ceria Buat saya Islam itu keceriaan Bukan kepedihan Kalau kepedihan-kesedihan itu akibatulah manusia sendiri Jadi Pencerahan itu kan Islam Dan kegembiraan itu adalah sepertinya juga Salah satu ya Tonggak dari Kita Sebagai umat Islam Yang Memahami Saya rasa kegembiraan itu salah satu sifat Selain untuk menyampaikan niat kebaikan kepada para pendengarnya Keputusan Eros Yarat yang mulai merambah kerana musik religi Kali ini rupanya juga ia niatkan untuk mengajak para musisi Agar terus rendah hati dalam berkarya Ini catatan penting ya Banyak orang yang merasa bahwa Wah lagunya hebat itu Ciptaan dia sendiri Enggak saya gak yakin itu Kayak pada berlalu Itu umur saya 26 kan ya Kok bisa seperti itu Pasti yang dari atas Jadi saya hanya jadi alat aja Makanya saya gak berani sombong mengatakan Ini karya saya Enggak-enggak Saya hanya melaksanakan apa yang saya rasakan Jadi saya tuh kayak dibisikin Itu saya nyanyikan Saya ingin mengajak semualah penciptaan Indonesia Cumanlah jangan lupa bahwa kita kan sebetulnya Cuman dikasih anugerah aja Jadi jangan sok-sok ngartis Atau sok nyelek Ya udah biasa-biasa aja Fenomena banyaknya musisi tanah air Yang beramai-ramai merilis lagu religi ini Memang seakan menjadi bukti nyata Jika kini musik dan agama telah memiliki hubungan yang sangat erat Dimana musik disebut mampu menjadi salah satu media dakwah yang cukup ampuh Lantas sebenarnya seperti apakah Islam sendiri memandang musik Yang dijadikan sebagai media dakwah Berikut penjelasan Ustadz Kembar Adi dan Awi Ya tentu saja fenomena ini Sering kita lihat begitu mau masuk bulan Ramadan Semua genre tiba-tiba berubah jadi religi Yang dangdut jadi religi Yang rock jadi religi Yang pop jadi religi Nah ini satu fenomena yang mudah-mudahan Kita niatkan supaya mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan hidayah lewat lagu itu Karena memang yang namanya hukum dalam bermusik Tentunya Setiap alat itu mengikuti hukum daripada tujuan alat itu tadi Ketika kita pakai alat musik Kita pakai seni Kreativitas Puisi, syair dan lain sebagainya Kalau disini soal lagu ya Kalau tujuannya untuk kebaikan tentu hukumnya berubah menjadi baik Ketika musik dijadikan sebagai alat dakwah Maka ini akan bisa menyentuh semua kalangan universal Konsep dakwah ini sebetulnya atas perintah Nabi Muhammad SAW Permudah jangan kita persulit Lalu berilah berita gembira Jangan membuat mereka jenuh Nah jadi Perintah Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya yang berdai Yang mendakwahkan yaitu risalah agama Nabi Muhammad SAW Ini yang kita jadikan dasar Bahwasanya kita berdakwah harus cari kabar gembira Kasih kabar gembira kepada umat Jangan membuat mereka lari Jangan membuat mereka jenuh Jangan membuat mereka bosan Salah satunya boleh saja kita masukkan unsur seni di dalamnya Seni ini kan memang dia budaya Tapi kalau ada satu budaya yang tidak bersinggungan dengan syariat Maka itu diperbolehkan Coba kita lihat Kalau azan saja gak pakai seni Allahuakbar, Allahuakbar Kan jadinya gak enak Azan di mana tempat pasti bahkan di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah Allahuakbar, Allahuakbar pakai seni Pakai nada ya Pakai nada Jadi enak dengirnya Jadi intinya boleh-boleh saja tergantung penggunaannya Aku suka banget sama Eros Jarot luar biasa sekali Dia ini seniman atau juga musisi yang memang punya ilmu-ilmu padi Seperti ilmu padi Semakin berisi semakin menunduk Dan dia juga tadi bilang Kalau bisa jangan ngartis Jangan sok nyelek Jadi memang ini adalah sebuah karya yang memang diberikan hikmatnya nih ya Dari sang pencipta kita Terus memang untuk bermanfaat bagi banyak orang Intinya kan tadi Mas Eros Jarot juga ingin mengajak kita Untuk tetap mengingat dengan sang pencipta Kita dekat Dan kita berharapnya juga Ini memang bukan fenomena Tapi prestasi dari celebrik atau juga musisi yang kedepannya akan jauh lebih baik lagi Dengan membawakan lagu-lagu yang tentu saja positif bagi masyarakat Indonesia Amin, 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 amin Oke berikutnya kali ini kita akan melihat seorang aktor yang sangat luar biasa Prestasinya banyak sekali Sampai dengan sekarang Film-filmnya juga banyak sekali Tapi sayangnya pasangannya sampai dengan sekarang Tidak tahu siapa Belum ada ya Belum ada apa? Tidak tahu siapa tuh rahasia sebenarnya Tidak tahu Ya kalau tadi kita sudah diajak gitu ya Untuk selalu rendah hati Kali ini ada Reza Rady yang akan mengajak kita untuk kulineran Aduh, berburunya Ini berburunya berburunya kuliner Kapan berburunya pasangannya Ada yang tahu siapa pasangan Reza Rady Eh kalau di Jogja itu makannya apa? Gudeb dong Apa? Gudeb Gudeb Oh kamu bilang aku Gudeb Oke, berhenti-henti lagi tetap nih Insert lagi Gudeb 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 Gudeb